Cici Mei, kayaknya kita perlu review tahunan lah. Hah? Review apa kok? Nah, review kekuatan kita dan kelemahan kita dibandingkan dengan kompetitor kita yang kita jumpai di lapangan. Juga kekuatan dari kompetitor kita dan kelemahan dari kompetitor kita. Loh, yang begini-begini apa perlu di-review kok? Ya perlu dong. Nah, ini ada cerita ya. Zaman Sangkok ya, itu dulu ada Kerajaan Suhan. Kerajaan Suhan ini mau menginvasi Kerajaan Cawe. Nah, Kerajaan Suhan ini dipimpin oleh Cukerliam. Sedangkan yang berat Kerajaan Cawe ini dipimpin oleh Semayi. Nah, ini si Semayi itu tahu kalau Cukerliam itu lebih pinter dari dia. Pasukan dari Cukerliam itu lebih besar dari pasukan dia. Nah, pada saat yang sama, dia juga tahu satu hal yang lain, yaitu kelemahan dari pasukan Cukerliam. Yaitu persediaan makanannya itu cuma 3-4 bulan saja. Nah, Cici Mei tahu nggak bagaimana Semayi memenangkan pertempuran ini? Pasti dia pakai pesawat tempur kan, Kom? Nah, itu kan 2000 tahun yang lalu loh Cici Mei. Asal. Jadi, gimana dia bisa menang? Nah, si Semayi menang dengan pertahan. Dia tidak mau bertempur, berpelang, hadap-hadapan dengan si Cukerliam. Jadi, sampai suatu saat, itu pasukan dari Cukerliam terpaksa mundur, pergi karena persediaan makanannya itu sudah habis. Dan si Cukerliam sudah meninggal karena sakit. Terus, apa hubungannya sama bisnis? Nah, di bisnis ya, kita juga harus tahu kekuatan dari kompetitor kita dan kelemahan dari kompetitor kita dari 4 perspektif. Yaitu di financial, dari sisi customer, dari sisi internal process, dari sisi learning dan growth gitu loh. Nah, kita harus bertanya ya, itu kompetitor kita itu pakai modal sendiri atau dengan titang dari bank atau dari investor, Profitabilitasnya itu kayak gimana, masih bakar-bakar duit gak gitu loh. Terus, dari sisi branding, bagaimana, follow-nya bagus gak, kekuatan brandnya seperti apa, ya. Terus, kekuatan produknya seperti apa, kemasannya seperti apa, kualitasnya seperti apa, pakai mesin apa, tim size-nya itu ada berapa besar gitu loh. Nah, kalau kita punya data-data seperti ini, kita bisa melihat weakness dia itu di mana. Contohnya, Kopiko Ayong gitu ya, walaupun terkenal ya, mungkin dia belum menempatkan produk dia di Shopee. Nah, kita bisa membuat ads iklan dengan keyword Kopi Ayong gitu loh. Jadi, kalau ada customer yang search Kopi Ayong, itu produk kita juga tampil di sana, di search-nya itu. Jadi, kita secara tidak langsung, kita bisa mengiklasi Kopiko Ayong itu tanpa dia sadari. Eh, Cici Mei, bangun, bangun. Eh, udah selesai ya? Iya, udah selesai.